BIPRES 2024 dan banyak oknum hari ini yang bermunculan dengan beragam macam aktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat saudara dan sahabat dimanapun berada Saat ini kita diperhadapkan dengan keadaan dan situasi menjelang BIPRES 2024 dan banyak oknum hari ini yang bermunculan dengan beragam macam argumentasi dan yang paling berbahaya saudara adalah argumentasi tentang bahwa menyatakan dukungan karena mengikuti zuriah Rasulullah SAW Merdekakan diri saudara Pilihlah berdasarkan perenungan atau penilaian diri sendiri karena itu yang menjadi hak kita dalam arti bahwa apa yang menjadi kemampuan kita sudah ukuran kita disitu dalam menilai seseorang yang layak untuk jadi pemimpin sudah itu suara kita, sudah itulah ukuran hati nurani kita tapi kalau kita ikut-ikut saudara itu sama dengan misalnya kita berjalan kita tutup mata gitu lalu kita biarkan tangan kita dituntun ya ditarik-tarik oleh siapapun sama dengan kita memilih di dalam pemilihan misalkan nanti Pilipres 2024 kalau kita cuma ikut-ikut saudara itu sama saja kita masuk di ruang pilik suara itu pada saat kita ingin mencoblos misalnya itu kita tutup mata tutup telinga seperti kita buta begitu dan kita membiarkan orang lain untuk mengarahkan kita padahal saudara dan sahabat sekalian esensi daripada kemerdekaan itu adalah bagaimana kita kemudian berjalan, mengambil keputusan kehidupan ini termasuk pilih-pilih sesuai dengan kualitas yang ada di dalam diri kita kemampuan kita dalam menilai sudah itulah itulah kita begitu loh mandiri, berdikari, berdaulat, merdekat nah yang lucu kalau kemudian ikut-ikut begitu jangan ikut-ikut saudara mau atas nama apapun mau atas nama Zuriya Rasulullah SAW itu yang paling saya menurut saya sangat tidak masuk di rasionalitas berpikir saya Zuriya Rasulullah itu fokusnya adalah bagaimana memberikan suatu pemahaman tentang kehidupan ini sehingga jiwa itu yang merdeka nah bangsa dan negara ini akan baik manakala jiwa manusia mayoritas itu sudah merdeka saudara karena jiwa yang merdeka itu dia sudah tahu kepantasan, kepatutan dan termasuk posisi diri dia dalam melangkah di dalam kehidupan ini dia sudah dan itulah kemuliaan bagi siapapun yang menyampaikan ajaran-ajaran kehidupan ajaran agama terutama soal ajaran Islam itu menurut saya nah dan kalau mayoritas di Indonesia ini sudah merdeka jiwanya dia itu sudah tahu saudara dia paham apa yang harus dia lakukan gak akan ada lagi yang kita dengar tiba-tiba orang menyerobot lahan orang lain batasan kebun dia bisa lewati begitu saja dia langgar begitu ya kan dia lewati atas keinginan dia dia tahu batasannya itu esensinya jiwa merdeka itu nah oleh karena itu saudara ku dan sahabat sekalian kalau ada oknum yang mengatasnamakan Zuriya Rasulullah misalnya oh ikut ini karena ini komanda Zuriya Rasulullah tidak usah ikut tidak usah ikut itu renungi diri masing-masing dalami dan pelajari kehidupan ini atau kembalilah kita kepada jati diri bangsa dan negara kita ini leluhur kita di masa lampau di Nusantara ini sudah luar biasa mereka sudah mampu mencapai puncak tertinggi di dalam pemahaman kehidupan ini sehingga ada budaya gotong royong budaya gotong royong itu soal jiwa kesadaran tertinggi manusia itu di dalam kehidupan ini yaitu gotong royong makanya kita dikenal sebagai belahan bumi yang berbudaya berperadaban dan beradab kalau kita manusia ini sudah dipuncak kesadaran tertinggi maka yang hadir itu adalah rasa kasih sayang gotong royong jadi gotong royong ini adalah keberhasilan leluhur kita di masa lampau dalam mengikuti melewati tahapan dan proses penggemblengan semesta nah kita masih mau terpengaruh lagi apalagi atas nama atas nama nah saudara dan sahabat sekalian di dalam urusan pemilihan pilih memilih kembalilah kepada jati diri kita masing-masing ya kan berdialoglah berdiskusilah dengan diri kebihnekaan ini saudara kenisjayaan semesta dan salah satu ikhtiar dan proses agar kita bisa menuju kepada puncak kesadaran tertinggi tadi adalah mengenali kebihnekaan di dalam diri kalau sudah paham dan mengerti kebihnekaan di dalam diri akan mengerti juga pada akhirnya kita kebihnekaan di luar diri ini saudara nah pemimpin berada di sana seseorang yang layak untuk jadi pemimpin adalah yang sudah tuntas dan selesai tempaan di dalam dirinya mengenai kebihnekaan tadi dan itu bisa tergambar dan terukur secara jelas atas ucapannya perkataannya arahannya materi cerama dan dakwanya kalau dia sebagai pencerama dan pendakwa nuansa apa yang dia sampaikan adalah kedamaian diri ketenangan diri kebahagiaan diri nilai-nilai kemanusiaan itu tinggi prinsip-prinsip kehidupan yang seimbang yang stabil itu senantiasa dapat kita rasakan dapat kita cerna kita maknai kita artikan dalam semua hal yang disampaikan nah kalau menemukan sosok seperti itu berarti terindikasi orang itu sudah tuntas dengan kebihnekaan di dalam diri nah konteks kepemimpinan nasional di Indonesia mari kita melihat contoh-contoh yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita para pemimpin terdahulu pikiran ide gagasan arah berbangsa dan bernegara kita itu sudah diletakkan sang pencipta melalui generasi di masa lampau sehingga kemerdekaan bangsa dan negara ini melalui generasi terdahulu harus kita akui bahwa mereka lah yang layak yang memenuhi syarat kealaman sehingga di zaman mereka lah bangsa dan negara kita yang dimerdekakan termasuk konsepsi berbangsa dan bernegara melalui mereka oleh karena itu kita ini harus tahu diri nih kita ini generasi kapan nih generasi penerus generasi saat ini adalah generasi penerus bangsa generasi penerus cita-cita kemerdekaan nah kita harus tahu dan ngerti tuh sebagai generasi penerus berarti kita harus tahu apa yang harus kita teruskan di masa lalu mengerti keadaan di masa lampau akan paham keadaan sekarang mengerti situasi keadaan di masa lampau akan paham keadaan sekarang dan akan mengerti juga arah yang akan kita tuju di masa yang akan datang itu saudara yang bisa sampaikan sehingga ya presiden pertama Bung Karno mengingatkan jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merah karena kalau sudah lupa sejarah sudah tidak tahu sama sekali sudah buta total tentang situasi di masa lampau maka kondisi terkini situasi sekarang akan kacau balau termasuk sikap-sikap kita akan kacau balau berlaku kita akan kacau balau berarti masa depan menjadi suram sepertinya saudara begitulah pesan-pesan kehidupan yang harus kita renungi dan termasuk ke pemimpinan dalam mendukung memilih pemimpin kembalilah kepada jati diri kita masing-masing itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe bimbar suara rakyat dan like, share, dan komen serta bagi saudara yang baru berjumpa semoga ada manfaat di balik ini semua merdeka merdeka dan tetap lantai tetap lantai tetap lantai